Pemirsa anggota DPR berinisial DKA dilaporkan ke Bares Krim Polri atas dugaan tindakan penjabulan. Bares Krim Polri memanggil anggota DPR berinisial DKA yang dilaporkan karena kasus penjabulan. Penyelidikan kasus tersebut diduga telah berjalan sejak 24 Juni 2023 dan kini telah memasuki tahap pemeriksaan DKA sebagai terlapor. Kepala bagian penerangan umum Polri mengatakan status DKA saat ini masih sebagai saksi. Dalam keterangan sementara, DKA diduga melakukan penjabulan di tiga lokasi yaitu Jakarta, Semarang, dan Lamongan. DKA diduga melanggar pasal 289 KUHP tentang tindak pidana penjabulan. Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menyiapkan sanksi pemecatan terhadap DKA apabila terbukti melakukan penjabulan. Saat ini MKD akan melakukan pengecekan secara formil terkait aduan tersebut. Terima kasih telah menonton!